Selamat pagi, libur panjang sudah berakhir, gimana nih keseruan liburannya kemarin? Sekarang siap-siap memulai aktivitas lagi bareng narasi pagi, masih denganku Selfina Suryaningsi. Menurut sarapan informasi kita pagi hari ini, ada wisatawan Cina yang disambut meriah setibanya di Bali. Kemudian ada pelaksanaan vaksin booster kedua yang mulai berlangsung hari ini. Serta PKB dan Gerindra yang baru aja meresmikan sekretariat bersama. Ada pula kabar soal banjir yang menerjang kawasan Aceh dan juga rumah Joe Biden yang digeledah karena menyimpan dokumen rahasia negara. Berikut informasi selengkapnya. Larangan COVID-19 dibuka, ratusan turis asal Cina tiba di Bali minggu 22 Januari 2023 kemarin. Kedatangan mereka pun disambut meriah. Setidaknya ada 210 wisatawan asal Cina yang datang menggunakan pesawat charteran tiba di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Bali. Kedatangan mereka langsung disambut meriah dengan pengalungan bunga, tarian tradisional Bali, kesenian barongsai, hingga pemberian souvenir. Gak cuma itu, kedatangan mereka juga langsung disambut oleh jajaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama pemangku kebijakan pariwisata Bali. Termasuk Gubernur Bali Iwayan Koster dan Wakil Gubernur Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati. Penerbangan charter ini menjadi penerbangan perdana dari Cina ke Bali sejak 2019. Setelah pemerintahan Cina mencabut kebijakan karantina COVID-19 pada 8 Januari 2023 lalu. Gubernur Bali Iwayan Koster pun berharap kedatangan wisatawan Cina ini bisa bikin pariwisata Bali bangkit kembali. Saya yakin pariwisataan Bali ini akan bangkit dengan kedatangan wisatawan dari Tiongkok pada hari baik tanggal 22 Januari hari ini. Mudah-mudahan ini akan terus berlanjut. Berkampang sampai bulan Desember 2023. Sementara itu, General Manager Bandara Igusti Ngurah Raihan di Heriudi Tiawan mengatakan, gak ada perlakuan khusus untuk turis Cina yang datang. Menurutnya, seluruh prosedur kesehatan menyangkut wisatawan mancanegara sudah dikomunikasikan dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP. KKP lah yang nantinya melakukan pendataan terkait kondisi kesehatan penumpang yang datang. Pemerintah sendiri mematok target sebanyak 255.300 kunjungan wisatawan Cina pada 2023. Jumlah ini pun diharapkan bisa mendukung target kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai 3,5 juta hingga 7,4 juta kunjungan tahun ini. Nah, untuk mendukung target pemerintah ini, maskapal Lion Air lewat korporat komunikasi strategiknya Danang Mandala Prihantoro bilang, Lion Air akan membuka rute penerbangan Chen Jenten Pasar sepekan sekali di tahap awal. Eits, gak cuma Indonesia yang baru menerima kunjungan wisatawan Cina. Thailand juga baru aja menerima turis Cina di momen perayaan tahun baru Imlek 2023. Para turis ini pun nampak menikmati kunjungan mereka di pantai Thailand untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir. Negeri Gajah Putih sendiri mengharapkan sedikitnya 5 juta kedatangan turis Cina di sana dengan 300 ribu kunjungan di kuartal pertama. Ini mengingat wisatawan Cina memang menyumbang hampir sepertiga dari 40 juta kedatangan turis asing Thailand pada pra-pandemi 2019. Wah, perjalanan luar negeri buat warga Cina udah dibuka lagi nih. Tentunya ini hal yang menyenangkan sekaligus ditunggu-tunggu ya. Tapi, gak ada salahnya buat tetap puas pada sama risiko penyebaran COVID-19. Jangan sampai upaya untuk mengeliatkan kembali ekonomi dan pariwisata malah menguburkan risiko kesehatan. Vaksin booster COVID-19 dosis kedua udah bisa kamu dapetin gratis nih. Mulai hari ini. Masyarakat berusia 18 tahun ke atas yang telah mendapatkan vaksin booster dosis pertama bisa segera memperoleh vaksin booster dosis kedua tanpa perlu menunggu tiket. Tapi, jangan lupa pastikan vaksinasi booster dosis pertama sudah berjarak minimal 6 bulan. Vaksin booster kedua ini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan dan pos pelayanan vaksinasi COVID-19. Ada pun pencatatan vaksinasi masih dilakukan secara manual sambil menunggu sistem P-Care dan peduli lindungi disiapkan. Kementerian Kesehatan mengungkap hasil studi yang menunjukkan terjadinya penurunan antibody pada 6 bulan setelah mendapatkan vaksinasi COVID-19 primer lengkap. Oleh karena itu, dibutuhkan pemberian dosis lanjutan atau booster untuk meningkatkan proteksi individu terutama pada kelompok masyarakat rentan. Kemenkes telah mengalokasikan 9,3 juta dosis vaksin booster untuk masyarakat umum. 7,2 juta dosis di antaranya tersimpan di pusat, sementara 2,1 juta dosis lainnya terdapat di daerah. Ada pun jenis vaksin yang tersedia, di antaranya 138.185 dosis vaksin Janssen, 3.344.772 dosis vaksin Pfizer, 8.404 dosis vaksin Sinopam, dan 189.684 dosis vaksin Zivivax. Sisanya adalah vaksin merah putih produksi dalam negeri, di antaranya 1.171.755 dosis vaksin Inovac, dan 4.528.570 dosis vaksin Indovac. Kemenkes juga memastikan nih, kalau vaksin yang digunakan sudah mendapat persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat atau UEA, dari badan pengawas obat dan makanan, serta memperhatikan vaksin yang ada. Soal biaya, jangan khawatir. Direktur Jenderal Penjagaan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maksiren Rondonowu, menyampaikan vaksin booster masih diberikan secara gratis. Yuk, buat kamu, warga yang udah berusia di atas 18 tahun dan udah dapet vaksin booster dosis pertama, cus langsung otw ke tempat vaksinasi terdekat ya! Setelah 5 bulan umumkan koalisi, Partai Gerindra dan PKB meresmikan sekretariat bersama atau sekber. Sekretariat bersama ini terletak di Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 1 Menteng, Jakarta Pusat. Peresmiannya digelar pada 23 Januari 2023 kemarin. Peresmian sekber dilakukan secara simbolis dengan pengguntingan pita oleh kedua ketua umum partai, yakni Prabowo Subianto dan Mohaimin Iskander. Sejumlah petinggi kedua partai juga nampak hadir dalam acara tersebut. Di antaranya Wakil Ketua Umum PKB Ida Fauzia, Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, Ketua DPP PKB Faisal Riza, hingga Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Prabowo Subianto bilang peresmian sekber Gerindra PKB ini adalah wujud implementasi kerjasama politik yang sudah diputuskan kedua partai disentul pada Agustus 2022 lalu. Prabowo juga sebut sekber ini merupakan bukti kesolitan tekad dan semangat yang tinggi koalisi ini. Hari ini kita resmi membuka sekretariat bersama Gerindra PKB sebagai wujud pelaksanaan implementasi dari kerjasama politik yang sudah kita putuskan dan kita setakati bersama. Jadi hari ini adalah suatu bukti bahwa kerjasama kita solid, tekad kita solid, semangat kita tinggi, optimisme kita besar, penyakinan kita besar, kita akan maju ke rakyat untuk membela kepentingan rakyat. Sementara Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman menyebut peresmian sekber ini menandakan koalisi yang serius antara kedua partai. Ia pun mengklaim PKB dan Gerindra merupakan koalisi yang paling maju dan kompak tanpa saling serang di media. Semoga sekber ini gak cuma jadi tempat bagi kedua partai untuk bersiap-siap di kontestasi 2024 ya. Yang lebih penting bisa jadi tempat cita-cita baik yang bermanfaat buat masyarakat dan negara ke depannya. Sejumlah kabupaten di Aceh direndam banjir setelah terus-menerus dikuyur hujan deras. Banjir ini melanda kabupaten Pidi, Pidi Jaya, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Biren. Curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah pesisir timur Aceh membuat sejumlah sungai meluap hingga merendam rumah warga. Ada pun ketinggian air bervariasi mulai dari 10 cm hingga yang terparah mencapai 3 meter. Hingga Senin 23 Januari 2023 tercatat sebanyak 20.901 warga terpaksa mengungsi. Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BPBA mencatat banjir terparah terjadi di kabupaten Biren yang mencakup 13 kecamatan dan mengakibatkan 7.106 warga mengungsi. Sementara di Aceh Tamiang, setidaknya ada 8 kecamatan dari wilayah hulu hingga hilir terdampak banjir, yakni kecamatan Bandar Pusaka, Kejuruan Muda, Sekerak, Karang Baru, Kota Kuala Simpang, Rantau, Bendahara, dan Seruai. Tercatat sebanyak 914 kepala keluarga atau 3.112 jiwa telah mengungsi ke-28 titik pengungsian di 8 kecamatan tersebut. Banjir juga mengakibatkan ratusan bangunan rumah di kabupaten itu rusak. Dari 2 kecamatan saja, sudah tercatat ada 652 rumah rusak. Bergeser ke Kabupaten Aceh Utara, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Aceh Utara mengungkap setidaknya 45 desa di 7 kecamatan terendam banjir. Total 11.202 warga di kabupaten ini telah mengungsi dengan rincian 4.580 warga dari kecamatan Matangkuli, 23 warga dari kecamatan Bandar Baru, 1.122 jiwa dari kecamatan Tanah Luas, dan 5.477 dari kecamatan Pirak Timur. Untuk mencegah kecelakaan karena konsleting, perusahaan listrik negara atau PLN memadamkan aliran listrik ke daerah yang terdampak banjir. Sementara itu, pemerintah Aceh sudah mulai menyalurkan bantuan banjir mulai dari 22 Januari kemarin. Kepala Dinas Sosial Aceh Yus Rizal bersama tim menuju ke titik lokasi banjir dan menyerahkan satu truk bantuan bermuatan sandang dan pangan untuk para korban terdampak. Stay safe ya buat warga di sana. Pemerintah setempat harus bisa menangani warga terdampak dengan tanggap nih supaya nggak menimbulkan korban jiwa. Semoga air leka surut dan masyarakat bisa beraktifitas normal kembali. Rumah Presiden Amerika Serikat Joe Biden digeledah oleh Departemen Kehakiman AS. Sejumlah dokumen rahasia ditemukan. Penyelidik Departemen Kehakiman AS menemukan 6 dokumen rahasia selama penggeledahan 13 jam di rumah Presiden AS Joe Biden di Wilmington pada 20 Januari 2023 lalu. Dokumen-dokumen tersebut disinyalir berasal sejak periode Biden menjabat sebagai senator hingga wakil Presiden era Barack Obama. Baik Biden maupun ibu negara Joe Biden tidak ada di lokasi selama penggeledahan berlangsung. Adapun penggeledahan ini ialah investigasi lanjutan. Setelah pada November 2022 lalu, untuk pertama kalinya ditemukan 10 materi rahasia di Penn Biden Center, sebuah kantor ting-tang yang berafiliasi dengan sang Presiden di Washington DC. Padahal di bawah Undang-Undang Pencatatan Kepresidenan, dokumen berlebel rahasia dan berkaitan dengan gedung putih seharusnya masuk ke arsip nasional. Menanggapi penggeledahan terkait dokumen rahasia ini, Biden mengklaim gak ada hal yang sangat sensitif dalam dokumen-dokumen yang ditemukan. Ngomongin soal penggeledahan dan dokumen rahasia, sebelumnya otoritas Amerika Serikat juga lebih dulu menggeledah kediaman mantan Presiden Donald Trump di Florida pada Agustus 2022. Penyidik Federal AS menuding Trump gak menyerahkan seluruh materi rahasia yang dimilikinya, meski sudah diminta oleh pengadilan. FBI pun memutuskan untuk menggrebek rumahnya. Kini mendapati kabar serupa soal Biden. Trump bilang kalau Biden diperlakukan jauh lebih baik oleh FBI. Trump lantas mempertanyakan kapan FBI menggeledah kediaman Biden yang lainnya. Sementara itu, Bob Bauer, pengacara pribadi Biden, meyakinkan Biden akan kooperatif menuntaskan kasus ini. Sang Presiden juga memberi akses penuh terhadap pencarian dokumen di kediamannya. Sat-sat-sat-sat ya, otoritas AS merespon seadanya temuan dokumen rahasia. Lagian, kalau itu emang dokumen rahasia milik negara, sudah seharusnya ia disimpan di arsip nasional negara yang aman, bukan di rumah pribadi perorangan. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita di Narasi Pagi kali ini. Kita ketemu lagi besok, tentunya masih live di jam 8 pagi, hanya di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Semoga lancar untuk aktivitasmu hari ini. Tetap semangat, sehat-sehat, dan sampai jumpa!